Prajuris saya yang nonton itu urusan saya itu. Nggak ada yang bisa diikutin urusan saya kepada prajuris saya, itu kewenangan saya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sama-sama kita ketahui, dan pertanyaan besar bagi saya, mengapa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi? Bukankah itu ada upaya-upaya, penyelesaian, penghapusan, pembodohan tentang sejarah? Padahal sejarah sangat berguna dalam kehidupan manusia. Presiden Soekarno atau Presiden pertama pernah mengatakan bahwa dengan belajar sejarah, kita bisa menemukan hukum-hukum kehidupan manusia. Berdasarkan itu, dengan menonton film, tujuannya adalah upaya untuk memahami sejarah bangsa dan mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. Agar peristiwa yang sangat memilukan, peristiwa hitam, yang sangat keji, yang merupakan tragedi, tidak terulang lagi. Dan mengajak segera bangsa, terutama generasi muda, dengan jernih memahami masa lalu dan sejarah bangsanya. Dan, Bung Karni, ketika ada dari bagian bangsa ini, memikirkan dan mencoba memaksakan ideologi lain selain Pancasila, apapun itu, termasuk komunis, yang akan terjadi adalah tragedi yang memilukan. Inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan bersama jajaran TNI. Untuk memperkokoh keyakinan, tidak ada ideologi lain yang lebih tepat bagi bangsa yang sangat majemuk ini, bangsa yang bineka tunggal ika, selain Pancasila. Ini bukan yang sampaikan, dan jangan ragu lagi dengan Pancasila. Saya hanya ingin mengingatkan, bahwa bangsa ini pernah mempunyai masa kelam, tragedi yang sangat memilukan. Jangan sampai itu terjadi. Dan meyakinkan, bahwa, tidak ada ideologi lain yang tepat bagi bangsa yang sangat majemuk ini, bangsa yang bineka tunggal ika, selain Pancasila. Terima kasih, Bung Karni. Tapi apakah film tersebut bisa untuk menunjukkan sejarah yang benar, gitu, menurut jenderal? Saya yakin, daripada sejak 98 sampai dengan saat tidak ada, film itu yang ada bisa mewakili. Dan apa yang dikatakan Presiden, bahwa perlu dibuat film lagi, sesuai dengan zaman Melidia, itu adalah yang sangat bagus, agar ada daya tarik generasi muda untuk belajar, untuk memahami sejarah. Tapi banyak pihak yang mengatakan, bahwa film itu tidak akurat. Dan, seolah-olah ada pengelabuhan sejarah di situ. Apa tanggapan general? Tanggapan saya emang gue pikirin, Bung Karni. Yang penting saya berbuat, jangan terbaik untuk bangsa ini, agar paham sejarah, agar tidak terulang kembali. Terima kasih.